Pastor Wolfros membuat lingkungan yang gempar, betapa tidak ia yang dulunya paling gencar memusuhi dan membenci Al-Quran. Kini mengakui kebenarannya, ia pun masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Pastor Wolfros merupakan pemuka gereja di Angola. Waktu itu dia memegang sebuah mushaf dan menghadap jemaahnya, kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Namun tiba-tiba tangannya tersulut api dari korek api tersebut. Mungkin tangannya tadi tersiprat bensin saat menyiram mushaf. Tangannya pun terbakar, sedangkan mushaf tidak jadi dibakar, tersentuh api pun tidak. Wolfros kehiranan, ia mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran. Ia yang bertujuan membakar Al-Quran, justru tangannya sendiri yang terbakar. Ia yang ingin menghina dan mempermalukan kitab suci umat Islam, malah ia sendiri yang dipermalukan. Ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan dilakukannya selama ini. Kepencian membuatnya tertutup dari kebenaran Al-Quran tak lama setelah keislaman Wolfros. Pemimpin gereja Angola, Yaakob Musa pun menyatakan masuk Islam dan diikuti oleh 200 orang lainnya.